selamat menikmati akak ini pula sekali dengan genginya membuat laporan polis terhadap Presiden Lebaypas dengan kenyataan baru-baru ini yang menyamakan Pakatan Harapan seperti Israel sahabat-sahabat semua ini adalah satu tuduhan yang sangat-sangat melampau menghasut orang untuk membenci kerajaan pemimpin khususnya daripada Pakatan Harapan sahabat-sahabat semua jadi tanpa buang masa saya membawakan anda untuk mendengar kenyataan media selepas mereka ini membuat laporan polis terhadap Lebay-lebay Presiden Lebaypas ini sahabat-sahabat semua jadi tanpa buang masa mari kita dengar kenyataan media mereka Assalamualaikum berkaitan satu kenyataan oleh Presiden Pas yang mengatakan bahawa Pakatan Harapan mengamalkan konsep demokrasi ala Israel seperti mana kenyataan penuh beliau iaitu maka konsep yang digunapakai oleh Pakatan Harapan menepati demokrasi yang diamalkan oleh Israel terhadap kerajaan Hamas di Palestine yang memenangi pilihan raya dan mencapai majoriti yang mencukupi Parti Kedang Raya sebagai parti minoriti kini memimpi kerajaan boneka pragmatik liberal situasi ini sama seperti PLO yang mencapai keputusan minoriti diberikan hak bagi menubuhkan kerajaan dengan sokongan Zionis Israel dan Amerika Syarikat pendekatan pemerintahan mereka Pakatan Harapan sama seperti pendekatan golongan munafik pada zaman Rasulullah SAW terhadap mereka beriman supaya menyekat beruntukkan kepada pihak lawan di sini banyaklah kenyataan yang pada saya ekstrim dan melampau terhadap Pakatan Harapan di mana kemenangan kita Pakatan Harapan dengan kerajaan perpaduan adalah melalui proses demokrasi yang telah kita amalkan sejak berpuluh tahun sehingga PRU 15 dan juga begitu juga dengan PAS sendiri yang menyertai demokrasi di negeri-negeri yang mereka perintah inilah demokrasi yang kita amalkan jadi oleh kerana ada perkara yang mereka tidak setuju dengan kita sebagai pembangkang pada saya mereka pembangkang sering menggunakan kenyataan-kenyataan negatif yang menyerang Pakatan Harapan bila tidak selari ataupun tidak sehaluan dengan mereka termasuklah kenyataan melampau mereka ini menuduk yang pemimpinan yang beragama Islam dan Pakatan Harapan ini sebagai munafik ini adalah satu tuduhan yang berat dan juga liberal ini juga ada tuduhan yang berat perkara ini yang sering mereka mainkan di media-media sosial ataupun sering dalam ucapan dan kenyataan mereka maupun dalam kempen mereka sehingga sebagian besar daripada pengundi ataupun khususnya pengundi-pengundi Melayu yang terpengaruh dengan kenyataan negatif daripada mereka yang sebenar-sebenar tidak berlaku dalam negara kita jadi saya mengharapkan supaya pihak berkuasa ataupun PDRM lakukan siasatan segera memanggil yang mengeluarkan kenyataan ini supaya tindakan tegas dan penguatkuasaan diambil terhadap beliau terima kasih apa kesannya jika kenyataan ini menjadi menjadi kekeliruan kekeliruan masyarakat khususnya masyarakat Islam yang kadang-kadang tidak mengikuti perkembangan semasa mereka tahu bahawa apa yang berlaku kekejaman di Palestine tetapi dengan mengaitkan Pakatan Harapan dengan Israel mungkin menjadi kekeliruan kepada mereka dan mungkin ini satu hasutan dan menyebabkan juga kita kata sentimen ataupun syakwasangka terhadap kaum-kaum tertentu dalam negara kita yang akan mengugat keamanan dan kestabilan negara jadi tidak akan tegas perlu diambil jadi saya sebagai ketua amanah kawasan Sungai Bulog dan juga merangkap Adun Meru bersama-sama dengan pimpinan amanah kawasan Sungai Bulog jadi mengharapkan supaya tidak akan tegas diambil segera oleh pihak PDRM terima kasih kita mengharapkan menteri agama mufti sampai keadaan untuk membalas ataupun membetulkan kenyataan ini bahawa ini tidak berlaku dalam negara kita tambahan dari parti yang pada mereka parti yang berteraskan agama tetapi menggunakan agama mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menghukum pihak sebaliknya pihak yang tidak sehaluan dengan mereka dengan menggunakan istilah-istilah agama munafik liberal dan sebagainya jadi saya mengharapkan juga para para ulama yang yang neutral begitu juga menteri agama begitu juga pihak mufti keluarkanlah kenyataan supaya membetulkan kenyataan ini sebab ini juga bila Pakatan Harapat kerajaan perpaduan ia akan melibatkan juga kepimpinan negara iaitu Perdana Menteri kita setakat ini tujuh kawasan tak ada kawasan lagi yang akan membuat laporan polis insyaAllah terima kasih terbaik terbaik itu dia sahabat semua kenyataan ya selepas mereka membuat laporan polis sekali lagi terhadap Presiden Lebai Pas kenapa mereka membuat kenyataan-kenyataan seperti ini satu dia sahabat semua karena mereka menjadi pembangkang karena mereka tidak mendapat kuasa karena mereka tidak mendapat jawatan kalau sebelum ini katanya sudah cukup jumlah lebih daripada lebih daripada cukup tetapi itu tidak digunap pakai karena adanya SD secara individu karena sahabat semua kita sudah ada akta lompat pati SD secara individu tidak lagi dikira melainkan secara M-block jadi dengan rasa kecewa dengan rasa tidak puas hati mereka tidak menjadi kerajaan dan seringkali juga sebenarnya kita mendengar kenyataan daripada Presiden Lebai Pas ini yang menyatakan eh kerajaan ini akan runtuh kerajaan ini akan bertukar dari bulan 6 bulan 7 bulan 8 sekarang sudah bulan 12 katanya menang kemaman akan tukar kerajaan Perdera Menterinya daripada Pas dan sebagainya inilah kerakusan mereka inilah kegilaan pemimpin-pemimpin mereka sahabat-sahabat semua yang jelas pada pandangan saya mereka sudah begitu kepingin sekali untuk menjadi kerajaan eh begitu ketagi mereka menjadi kerajaan kuasa uang ringgit dan kedudukan tapi apabila menjadi kerajaan apa yang mereka buat tidur ya makan gaji buta tidak ada apa-apa sumbangan yang dilakukan apa yang ada eh timbulnya berbagai skandal seperti skandal janawi bawah rasuah dan banyak lagi jadi itu pandangan saya dan kita berharap sebagai rakyat Malaysia tindakan tegas diambil kepada kaki fitnah ini dan saya percaya apa yang dilakukan ini boleh menimbulkan ketidakharmonian ya karena menghasut membenci kerajaan karena menghasut pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan khususnya Perdana Menteri kita sebagai Datu Sri Anwar ya sebagai Perdana Menteri jadi kita berharap ya dengan laporan polis yang kita lihat ini ada beberapa sudah yang dibuat ya harga siasatan dan tindakan yang sepatutnya ya dilakukan itu pandangan saya sahabat semua bagaimana dengan Anda adakah Anda setuju atau tidak Anda boleh berikan komen dari dalam ruangan komen jadi terima kasih sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan takapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa melawanya tepuk dada tanya selera sekian sudah pada Orang Nopo Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati